Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman Gimana kabar kalian semua semoga baik baik saja Jadi sekarang kita mau ke tempat adik cahaya yang umur 13 tahun ya Umur 13 tahun dia depresi kita mau ikhtiar kita mau bawa ke rumah sakit teman teman Tapi nanti kita bilangnya ke adik cahaya itu kita bilangnya mau main gitu Biar tidak terlalu ketara banget gitu kan Nah kenapa kita bawa ke rumah sakit Karena memang dari psikolognya dari adik cahaya itu kan memang sebelum adanya kita itu Dia sudah konsultasi sama psikolog gitu loh Dan psikolognya itu menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit ke rumah sakit ke kejiwaan Nah tapi ternyata orang tuanya malah bawa ke yayasan gitu Mungkin ibunya itu oh mungkin di yayasan akan lebih baik gitu kan Nah setelah pulang dari yayasan masih seperti itu juga Nah kita mau coba ikhtiar dengan anjuran psikolognya adik cahaya ini Kita mau bawa ke rumah sakit semoga ada kesembuhan ada perubahan dari adik cahaya ini Ya udah kita langsung jalan aja karena kita udah deket rumahnya Kita mau langsung samper ke adik cahaya ya Sehat lu? Alhamdulillah Ibu sehat Halo jaya sehat kamu Gimana? Sudah siap? Yuk kita jalan Saya ikut Ikut? Ini lah Oke adik Nanti ya Cura-cura aja Dia bawa aja Dia bawa aja Dia dari rumah sakit siya itu dia bawa nggak? Takutnya kan dia mau ngeceh Kalau itu bener nggak nih Boleh bawa aja deh Bawa aja Nanti itu ya Nanti sama ayah Kesana bareng Mau ikut Nanti bete lama Oh gak bisa ya Kasian Nangis Yaudah ajak aja kali bu Terima kasih Oke Alhamdulillah teman-teman kita sudah sampai di tempat jalan-jalan Terima sakit teman-teman Adik Caya nanti temenin aku dulu disini ya Temenin aku nanti sama ikut juga Ada ikut juga ikut Nanti temenin aku Nanti adik Caya mau apa? Mau es krim gak? Terserah Terserah mau apa? Adik mau apa? Mau es krim? Es krim suka gak? Eh suka Yaudah nanti dibeliin ya Nanti beliin es krim Nanti kita temenin aku kesana ya Boleh ya Temenin aku kesana nanti sama ibu ya Nanti sama ibu Nanti adik sama ini ya Sama om ya Jangan masuk ya Oke Yaudah teman-teman kita mau langsung masuk Adik Caya temenin aku ke dalam Mau ngobrol-ngobrol sama dokter ya Yaudah yuk kita langsung masuk aja Biasanya temenin aku sebentar doang Ya temenin sebentar doang Yuk Nggak apa-apa Ada disini ya Oke teman-teman kita sudah sampai rumah lagi Jadi Tadi Kata dokter itu Alhamdulillah cahaya bisa berobat jalan ke rumah gitu loh Dan Ibu juga tadi kan ya Ibu ya Udah Ada surat rujukan di Apa Di dokter Sioto Dan Alhamdulillah tadi juga dapet Surat rujukan dari dokter juga di RSJ di Bogor Bahwa cahaya masih stabil Jadi tidak harus dirawat Cahaya Apa Berobat jalan aja Tadi juga udah dikasih obat ya bu ya sama dokternya Alhamdulillah Jadi kita nggak usah Apa namanya Nggak kepikiran juga ya bu ya Nggak kepikiran juga Sampai segala macem Tapi tetap kita akan Apa namanya Update perkembangannya untuk cahaya Dan Minta doanya juga buat cahaya Semakin stabil lah gitu loh Semakin stabil Semakin pulih Karena itu yang kita harapkan Itu aja Yaudah ibu kita mohon pamit ya bu ya Ya makasih banyak Sama-sama nanti baru kabar aja Gimana-gimana nya Pokoknya Ada apa? Ada update atau apa Kabarin aja nanti ya Oke Ibu kita pamit ya bu ya Sama-sama maaf banggu waktunya Makasih banyak Cahaya pulang ya Dadah mutiara Nanti ya kita jalan lagi ya Oke Assalamualaikum 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati